Memiliki tetangga baru yang begitu cantik, apalagi tinggal sendirian membuat seorang pemuda terus mencoba mendekatinya walaupun tetangganya tersebut sudah memiliki kekasih. Usahanya itu pun tidak menghianati hasil sehingga berhasil mengajak tetangganya itu untuk bertempur tanpa sepengetahuan kekasihnya. Begitulah gambaran film yang akan kita bahas yang berjudul The Choice. Film ini dirilis pada tahun 2016. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, komen, and share ya. Agar channel ini bisa terus berkembang dan bertambah semangat untuk membuat alur cerita film pertempuran yang lain. Inilah alur ceritanya. Film diawali dengan diperkenalkannya karakter yang bernama Travis. Travis terlihat sedang menggunakan perahunya. Dan begitu sampai di dermaga. Lalu Travis mulai menggoda beberapa wanita yang ada di pinggir pantai. Ketika dia sedang asik menggoda wanita. Kemudian muncul seorang wanita yang bernama Monica sedang menuju ke arah Travis. Perlu diketahui jika Monica sangat menyukai Travis sehingga kita melihat Monica seperti mengejar-ngejar cintanya Travis. Setelah selesai berbicara dengan Monica. Kemudian Travis terlihat mengendarai perahu bersama teman-temannya ke arah pulang ke rumahnya dan menikmati pesta barbekiwan di halaman rumah sambil membunyikan musik yang begitu kencang. Sehingga membuat tetangga barunya Travis yang bernama Gabby merasa terganggu dengan acara mereka. Begitu acaranya selesai. Lalu Gabby pun mulai berani menghampiri Travis dan mengatakan jika dia menjadi terganggu dengan suara musiknya. Terjadilah perselisihan di antara mereka berdua hingga adenya Travis pun mendatangi mereka berdua. Melihat kehadiran adenya Travis lalu kemudian Gabby pun pamit karena Gabby mengira itu pacarnya Travis. Selanjutnya kita akan mengetahui jika Gabby berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di kota tempat dia tinggal. Gabby mempunyai kekasih yang juga merupakan seorang dokter di rumah sakit yang sama bernama Rian. Sin selanjutnya terlihat Gabby sedang membawa hewan peliharaannya ke klinik. Namun yang tanpa diduga olehnya ternyata Travis merupakan dokter hewan di situ dan dokter yang memeriksa peliharaannya adalah ayahnya Travis. Kemudian terjadi lagi perselisihan di antara mereka berdua. Karena sadar akan kesalahannya waktu itu kemudian Travis meminta maaf dan menawarkan sebuah minuman yang langsung ditolak oleh Gabby. Suatu malam saat Travis sedang bersama teman-temannya tanpa diduga dia bertemu lagi dengan Gabby. Namun kali ini Gabby ditemani oleh kekasihnya yaitu Rian. Dia pun memperkenalkan kekasihnya ke Travis yang membuat ralp wajahnya Travis sedikit berubah. Namun kemudian muncul Monica dan Travis pun memperkenalkannya ke mereka. Sehingga Travis pun pamit ke Gabby sambil menggandeng Monica yang seolah-olah Monica merupakan pacarnya. Kemudian hari-hari selanjutnya tanpa disadari oleh Travis dan Gabby yaitu mereka terlihat diam-diam memperhatikan satu sama lain. Gabby memperhatikan Travis saat bersama Monica. Begitupun sebaliknya yaitu Travis memperhatikan Gabby saat bersama Rian. Kemudian pada malam harinya tiba-tiba Gabby mendatangi rumah Travis untuk meminta pertolongan karena hewan peliharaannya mau melahirkan. Travis pun segera menolongnya dan lalu bergegas ke rumahnya. Sin selanjutnya terlihat Travis dan Gabby mulai akrab satu sama lain. Travis mengajak Gabby beserta teman-temannya berlayar menggunakan perahunya. Mereka semua pun menikmati kesenangan di hari itu di salah satu pulau kecil yang sangat indah. Hingga datang satu kesempatan di mana mereka duduk berdua di pinggir pantai sambil mengobrol satu sama lain. Kemudian pada malam harinya Travis mulai memikirkan tentang Gabby. Sampai-sampai telpon dari Monica pun langsung ditolak olehnya. Begitupun juga sebaliknya Gabby juga merasakan hal yang sama. Hingga pada malam itu Gabby mengundang Travis ke rumahnya. Mulai dari makan malam hingga pertempuran sengit pun terjadi pada malam itu. Pada pagi harinya saat Gabby terbangun dari tempat tidurnya kemudian dia tidak melihat Travis di sampingnya. Dan mendapatkan sepucuk surat dari Travis yang mengatakan jika dia sudah pergi bekerja dan tak mau membangunkannya. Ini adalah permulaan jadi jangan jauh-jauh darinya. Itulah isi surat yang ditinggalkan oleh Travis yang disambut senyum oleh Gabby setelah selesai membacanya. Lalu kemudian saat Gabby memeriksa pesan suara telpon. Ada pesan suara dari Rian yang mengatakan jika dia akan segera menemuinya setelah selesai tugas dari luar kota. Mendengar itu membuat Gabby mulai kebingungan dengan keadaan yang sudah terjadi padanya. Scene selanjutnya selama Rian sedang berada di luar kota. Travis dan Gabby menikmati hari-harinya selalu berdua. Kemudian selanjutnya pada saat acara ulang tahun ayahnya Travis. Terlihat Gabby juga diundang di acara keluarga tersebut. Ketika Travis dan adenya sedang menyiapkan makanan. Gabby dan ayahnya Travis sedang mengobrol satu sama lain yang tak lain yaitu sedang menceritakan tentang kehidupan Travis. Setelah itu mereka berempatpun menikmati acara keluarga tersebut dengan senang sambil bercanda satu sama lain. Pada malam harinya setelah selesai pertempuran yang dahsyat kemudian Travis mengajak Gabby untuk melihat sesuatu yang kemudian ternyata adalah tempat pulau di mana jika Travis sering kesitu jika ingin menyendiri. Mereka berdua menikmati indahnya malam itu sambil ditemani oleh bulan yang begitu indah. Gabby terlihat begitu menyukainya. Kemudian di keesokan harinya saat Gabby sedang bekerja, dia mendapatkan telpon dari Rian. Rian mengabarkan jika dia dalam perjalanan bersama kedua orang tuanya untuk menemuinya. Mereka pun janjian di salah satu restoran di kota kecil itu. Namun di luar dugaan ternyata Travis juga sedang berada di situ. Melihat itu kemudian Travis segera menghampiri mereka untuk menyapanya dan kemudian pamit pergi meninggalkan mereka. Kemudian Gabby segera mengejar Travis. Dan terjadilah keributan kecil di antara mereka berdua. Travis mengejak Gabby untuk menceritakan semua hubungan mereka berdua kepada Rian malam itu juga. Namun langsung ditolak oleh Gabby. Lalu kemudian Travis sudah tahu mana pilihannya Gabby dan segera meninggalkannya. Di keesokan pagi harinya terlihat Gabby meninggalkan sepucuk surat buat Travis. Yang mengatakan jika dia dan Rian akan segera menikah. Melihat isi surat itu membuat Travis begitu sedih sehingga menikmati hari-harinya hanya dengan kesendiriannya. Di saat kesendiriannya kemudian Monica kembali muncul di kehidupan Travis. Monica terlihat mulai kembali mencoba mendekati Travis. Namun kemudian Monica mulai sadar jika Travis tidak pernah melihatnya seperti Travis melihat Gabby. Melihat kegalauan Travis kemudian dia menasehati Travis untuk terus memperjuangkan hubungannya bersama Gabby. Bukannya malah menerima begitu saja. Mendengar nasihat dari Monica kemudian di keesokan harinya Travis mencoba mencari Gabby di tempat kerjanya namun tidak menemukannya. Dia hanya menemukan Rian di sana. Di sini kita akan tahu ternyata cerita Gabby akan mau dinikahi oleh Rian itu hanya bohong belaka. Pada saat malam itu saat Travis pergi meninggalkannya. Kemudian Gabby menceritakan semua hubungannya kepada Rian. Yang membuat Rian begitu marah dan memutuskan hubungan saat itu juga. Mengetahui itu kemudian Travis kembali mencari keberadaannya. Setelah menemukannya di rumah orang tuanya. Dengan semangatnya dia pun mengucapkan ingin menikahinya. Kemudian mereka berdua pun menikah dengan dihadiri beberapa tamu undangan. Selanjutnya mereka berdua pun menikmati hari-harinya sebagai suami istri. Hingga mereka berdua pun memiliki sepasang anak. Namun kejadian yang tak diduga datang ketika Gabby mengalami kecelakaan hebat. Yang membuatnya kritis dan harus dirawat di rumah sakit. Selanjutnya Travis begitu sedih melihat keadaan istrinya. Sampai-sampai berbicara sendiri di hadapan istrinya yang sedang kritis. Travis kembali menjalani hari-harinya tanpa ditemani oleh istrinya. Hingga waktu yang ditunggu oleh Travis itu pun datang juga. Yaitu Gabby mampu melewati masa-masa kritisnya hingga dia pun terbangun dari tidur panjangnya. Travis kembali menjadi senang dan bahagia sekali karena kembalinya Gabby di kehidupannya. Selanjutnya Gabby menceritakan ke Travis jika selama dia kritis. Dia mendengar semua ucapan suaminya itu. Yaitu saat Travis mengatakan dia bersedia memberi nafasnya untuk istrinya. Asalkan istrinya kembali dari masa kritis. Lalu film pun selesai dengan kembalinya kehidupan yang harmonis di dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih telah menonton!